Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekitar 1400 tahun yang lalu Ada seseorang yang telah melakukan hal ini Meski semua ilmu pengetahuan tadi belum ada Orang ini adalah Nabi Muhammad SAW Seperti apakah pembuktian yang dilakukan Google Earth Terhadap perintah Nabi Muhammad SAW? Perintah Allah SWT Masjidil Haram sebagai Qiblat Diriwayatkan Bahwa Allah SWT telah memerintahkan Bahwa umat Islam harus menghadap ke arah Ka'bah Di Masjidil Haram Mekah Kemudian sejak saat itu Islam pun menyebar Setelah kemenangan Fatih Mekah Banyak orang yang datang dan masuk Islam Rasulullah SAW mulai mengirim guru agama Kepada orang-orang untuk mengajarkan mereka tentang Islam Salah satu dari mereka adalah Wabir bin Al-Khazi Yohanes Yang oleh Rasulullah SAW ditugaskan ke Yaman Ia diperintahkan untuk mengajar orang-orang Yaman dan membangun Masjid Sana'ah agar menghadap ke arah Jabal Edain Sekarang jika kita menggunakan Google Earth dan menarik garis lurus dari Masjid Sana'ah ke Qiblat yang ada di Mekah Ternyata akan melewati puncak Jabal Edain Dan akan berakhir di tengah Ka'bah di Masjidil Haram Mekah Pertanyaan kini adalah Bagaimana bisa seseorang di 1400 tahun lalu Telah menunjukkan arah yang tepat untuk Ka'bah dari sebuah kota yang sangat jauh Tanpa menggunakan alat bantu seperti sekarang ini Penjelasan Google Earth tentang kebenaran Rasulullah SAW Sebuah research yang dilakukan oleh Syih Abdul Majid Al-Jandani Melalui Google Earth Tampak potret bumi dari Satri Dan foto tersebut menampilkan wilayah Sana'ah Dan kemudian di zoom in sehingga tampak sebuah masjid besar Yang di belakangnya ditemukan Masjid Sana'ah yang dibangun atas perintah Rasulullah SAW Yang sekarang dibatasi oleh batu Mulalama Seperti yang digambarkan Rasulullah SAW dari dekat Dalam video itu kita dapat melihat pilar Masmurah Yang dipelihara penduduk Yaman Dan tepat di seberangnya adalah pilar lain yang disebut Mang'urah Kemudian ditampilkan penampakan Qiblat dari arah luar masjid Setelah itu tampak masjid yang berada di antara menara-menara yang setelah di zoom out Terlihat wilayah Sana'ah dengan Masjid Agung di pusatnya Kemudian kita diajak untuk melihat foto satelit Gunung Dain Sehingga bergeserlah foto satelit bumi itu ke arah barat laut Atau ke arah gunung yang dimaksud Rasulullah SAW Di mana ia memerintahkan kepada Waber Ibnu Yuhanes Untuk mengarahkan Qiblat Masjid ke arah Gunung Dain Dan untuk membangun masjid di kanan dari Gunung Dain Kemudian video di zoom in Sehingga tampak jelas lah puncak Gunung Dain Dan sekarang di atasnya terdapat kem militer dengan sebuah stasiun pemancar televisi Lalu video berputar sedemikian rupa Sehingga kita melihat puncak Gunung Dain secara horizontal Tampaklah puncak Gunung Dain Beserta jalan yang menghubungkannya dengan Sana'ah dan Distrik Amran Setelah itu kita diajak kembali ke foto satelit wilayah Sana'ah Sehingga kita dapat memulai dari masjid yang dibangun atas perintah Rasulullah SAW Dibuatlah semacam garis hayal yang dimulai dari Qiblat Masjid Sana'ah Yang mengarah ke Gunung Dain Garis dari Qiblat Masjid Sana'ah Ditarik ke arah puncak Gunung Dain dan tampak garis itu melalui kem militer Maka terbentuklah sebuah garis lurus melintang dari Qiblat Masjid Sana'ah ke puncak Gunung Dain Dan kita diajak untuk meneruskan arah garis kuning itu Lurus terus ke arah barat laut keluar dari batas negara Yaman Subhanallah Ternyata garis lurus itu menuju ke Mekah Tidak hanya itu Tidak ke tempat lain Garis itu tepat menuju Masjidil Haram Bahkan ketika di zoom in garis itu tidak menuju bagian lain masjid Melainkan tepat menuju Ka'bah tanpa meleset sedikitpun Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah Rasulullah SAW mengetahui sebagian perkara Goib Seperti adanya siksa kubur, surga, dan neraka Kejadian-kejadian di masa depan Baik yang akan terjadi menjelang kiamat atau sesudahnya Kemampuan Rasulullah SAW ini Mengetahui sebagian perkara Goib Telah ditegaskan oleh Allah dalam firmannya Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang Goib Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang Goib itu Kecuali kepada Rasul yang diridoinya Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27 Semoga dengan pembuktian ini bisa menambah keimanan serta kecintaan kita Terhadap Allah SWT dan Rasulnya Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi Allah SWT Amin Kejadian-kejadian di masa depan Baik yang akan terjadi menjelang kiamat atau sesudahnya Kemampuan Rasulullah SAW ini Mengetahui sebagian perkara Goib Telah ditegaskan oleh Allah dalam firmannya Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang Goib Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang Goib itu Kecuali kepada Rasul yang diridoinya Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27 Semoga dengan pembuktian ini bisa menambah keimanan serta kecintaan kita Terhadap Allah SWT dan Rasulnya Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali di berita islami masa kini Dan bersama saya Sarah Gunawan Dan saya Zesky Amerika Dan tadi kita sudah melihat Masya Allah ya Ternyata memang Rasulullah itu banyak mengetahui hal yang kita tidak ketahui Dan seiring dengan waktu, seiring dengan zaman Semua kebenarannya mulai terungkap Betul sekali Peralatan canggih Ya untuk komunikasi yang kita punya di handphone dengan Google Earth itu Ternyata sudah dilakukan ketika dulu oleh Rasulullah SAW Ya ini makin membuktikan semoga kita sudah tidak meragukan lagi Dan kita menjalankan apa-apa yang Rasulullah perintahkan Rasulullah kasih tahu, Rasulullah sampaikan maksudnya Dan Rasulullah jalankan Karena semakin ke sini pembuktiannya makin terbuka buat kita semua Iya baik, dari tadi yang sudah dilakukan dahulu Kalau oleh junjungan kita Rasulullah SAW Sekarang kita beralih kepada isu yang sedang hangat ini Oke, kalau isu yang sedang hangat, yang lagi hangat di antara ibu-ibu di sekolahan adalah Pro kontra, sekolah full day, itu lagi hits banget sekarang Sebenarnya, kalau menurut saya ya, itu terlalu dibesarkan-besarkan Dan memang kebanyakan itu banyak yang di pedalaman atau segala macam Harusnya sih memang harus disesuaikan dengan daerahnya masing-masing Tapi Pengen protes, tapi lebih baik kita lihat ini dulu Ini kita pro kontra ini ya Kita pro kontra, ini kebetulan disesuaikan dengan temanya Mendingan langsung saja kita saksikan seperti apa fitinya Jangan full day Full day school dalam kacamata Islam Pemirsa beriman, baru-baru ini dunia pemerintahan tanah air diramaikan dengan statement dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi Yang baru dilantik sekitar seminggu yang lalu Pasalnya Muhajir mengatakan bahwa akan menggagas sistem pendidikan full day school Atau sekolah sehari penuh pada pendidikan dasar SD dan SMP Muhajir Effendi menilai Pendidikan dasar selama ini keteteran dalam menghadapi kemajuan zaman Akibatnya sistem pendidikan belum menghasilkan lulusan yang tangguh dan berdaya saing tinggi Maka dari itu menurut dia Diperlukan restorasi pendidikan terutama untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Karena pada tahap itulah karakter anak dapat dibentuk Dan dengan sistem full day school ini Diharapkan dapat membentuk kepribadian dan menambah wawasan anak yang seharian di sekolah Yang menjadi pertanyaan besar kita kali ini Apakah sistem ini dapat berhasil diterapkan sesuai tujuan Namun sebelumnya mari kita menengok Sistem-sistem pendidikan pada negara-negara maju yang agaknya dapat kita terapkan pula di Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton